Hai Psych2Goers, selamat datang kembali di video kami. Apa kamu tahu jika depresi bisa diatasi dengan menghindari makanan tertentu? Ada berbagai cara untuk mengobati depresi. Cara paling umum yaitu dengan melakukan konsultasi dan pengobatan medis. Tapi, sebenarnya ada cara lain untuk membantu melawan depresi. Merawat diri dan mengubah kebiasaan makan bisa membantu melawan depresi. Kesehatan tubuh memiliki dampak yang jauh lebih besar pada kesehatan mental. Penelitian dari Psikofarmakologi Klinis dan Ilmu Saraf menunjukkan bahwa mikrobiota yang hidup di dalam usus berkomunikasi dengan neotransmitter di otak, begitu pun sebaliknya melalui Sarafagus. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika makanan yang kita konsumsi berpengaruh pada kesehatan mental. Berikut ini adalah 5 makanan yang harus kamu hindari jika mengalami depresi. 1. Makanan cepat saji Riset tentang imunologi yang dilakukan Andrew Miller dan Charles Reyson menunjukkan adanya hubungan antara peradangan dan depresi. Penelitian ini menemukan pelepasan sitokin inflamasi menimpa perilaku neurotransmitter dan sirkuit saraf yang menghasilkan reaksi yang buruk. Peradangan terjadi ketika sesuatu memicu respon imun. Sementara faktor eksternal bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh, makanan terutama makanan cepat saji bisa memperburuknya. Makanan cepat saji biasanya mengandung bahan-bahan olahan dan buatan dalam jumlah tinggi, yang membuat kamu lebih rentan terhadap depresi. Sebuah riset tahun 2011 yang diterbitkan di Cambridge University Press menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan yang diproses dengan cara dipanggang memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi. Sebuah penelitian serupa diterbitkan pada tahun 2016 oleh Springerling mengenai makanan yang digoreng. Melewatkan dua jenis makanan itu mungkin tampak agak sulit. Tetapi jika kamu harus mengonsumsi makanan olahan, usahakan agar tidak berlebihan. Solusi terbaik adalah mencari pengganti yang lebih sehat. 2. Alkohol Alkohol adalah hal lain yang harus kamu hindari jika mengalami depresi. Alkohol adalah depresan karena memperlambat aktivitas susunan saraf pusat. Karena tergolong molekul kecil, alkohol bisa dengan mudah melewati penghalang otak dan mempengaruhinya secara neurologis. Alkohol biasanya berada dalam otak dan menghancurkan sel-sel otak serta menekan sistem saraf pusat. Selain itu, alkohol bisa mengganggu reseptor otak yang menyebabkan terputusnya hubungan antara pikiran dan tindakan fisik. Mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang bisa menyebabkan defisiensi neurokognitif dan neurodegenerasi. Banyak orang menggunakan alkohol sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu mengalami hal ini, hubungi terapis agar mereka bisa membantu menemukan cara yang lebih baik dan lebih sehat untuk mengatasi tekanan emosional. 3. Garam Garam sangat penting dalam pembuatan makanan. Garam membantu memperkuat rasa dan membuat makanan terasa lebih enak. Dan juga, beberapa garam menyediakan mineral untuk tubuh kita. Namun, dalam beberapa kasus, garam khususnya hasil penambangan bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena merupakan garam olahan yang kurang mengandung mineral. Ini adalah jenis garam yang biasanya menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Tak heran, garam juga bisa menyebabkan komplikasi lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa garam meningkatkan peradangan, merusak mikrobioma usus, dan mempengaruhi aliran darah ke otak. Penggunaan garam juga bisa menyebabkan atau memperburuk depresi, serta merusak fungsi kognitif. Jadi, hindari menggunakan garam dalam jumlah banyak dan cukup tambahkan seperlunya. Kamu juga bisa mengganti garam hasil penambangan dengan garam himalaya atau celtik yang memiliki lebih banyak mineral. 4. Olahan biji-bijian Makanan lain yang harus kamu hindari jika mengalami depresi adalah olahan biji-bijian. Sayangnya, sebagian besar makanan favorit kita seperti pizza, pasta, dan kue adalah penyebab memburuknya kesehatan mental. Sebagian besar makanan tersebut dibuat menggunakan olahan biji-bijian yang memiliki nilai gizi yang sangat sedikit. Apa yang kamu makan sebagian besar adalah bagian tepung dari biji-bijian atau endosperma? Ketika kamu makan biji yang telah diolah daripada yang utuh, kamu kehilangan nutrisi yang tersimpan dalam kulit dan kecambah. Keduanya mengandung vitamin, lemak sehat, mineral, serat, dan fitokimia, hal-hal penting yang dibutuhkan tubuh dan otakmu untuk berfungsi dengan baik. Endosperma utamanya mengandung karbohidrat bertepuk, beberapa protein, dan beberapa vitamin dan mineral. Sementara sebagian besar produsen menyuntikkan endosperma dengan mineral dan vitamin yang awalnya mereka buang. Yang terbaik tetaplah memakan biji-bijian. Sebuah studi tahun 2020 di pubmed.gov oleh Deborah Gibson, Smith, dan lainnya, menemukan bahwa mereka yang memakan biji-bijian memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Jadi, daripada mengonsumsi produk olahan seperti roti putih atau nasi putih, cobalah gandum utuh, wild rice, atau quinoa. Mungkin bahan-bahan tersebut bisa menjadi makanan pokok dalam keseharianmu. 5. Pemanis buatan dan gula halus Makanan terakhir yang harus kamu hindari jika mengalami depresi adalah pemanis buatan dan gula halus. Biasanya, makanan ini berupa corn syrup fructosa tinggi atau pengganti lain seperti aspartam, sakarin, dan asesulfame. Sementara itu, pemanis ini mungkin tidak mempengaruhi kalori yang kita konsumsi, sehingga akan berdampak pada kesehatan kita. Konsumsi berlebihan makanan manis yang dibuat dengan pemanis buatan bisa membuat kamu menghindari buah-buahan dan sayuran, dan mengejar makanan olahan dengan rasa manis yang sama karena pemanis sangat adiktif. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus laboratorium membuktikan bahwa pemanis ini lebih membuat ketagihan daripada kokain. Selain itu, mengkonsumsi pemanis secara berlebihan bisa meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Namun, dampak yang paling merugikan dari mengkonsumsi pemanis buatan adalah karena bisa mempengaruhi otak. Pemanis aditif tidak hanya menghasilkan peradangan, tetapi juga bisa mempengaruhi perkembangan otak. Sebagian besar penelitian seputar efek pemanis buatan pada otak masih samar, Namun, sebuah riset tahun 1987 dari US National Library of Medicine and National Institute of Health mengemukakan kemungkinan hubungan antara pemanis seperti aspartam dan kejang. Ditemukan bahwa peningkatan konsumsi pemanis meningkatkan venilalanin otak, sejenis asam amino tertentu yang bisa memicu kejang. Hal tersebut tidak menyatakan bahwa pemanis adalah penyebab kejang, tetapi menyatakan bahwa konsumsi aspartam bisa menyebabkan kejang pada orang yang rentan. Selain itu, riset yang lebih baru oleh Arbin Chaudery dan lainnya di pubmed.gov mengeksplorasi efek neurobehavioral aspartam dan metabolitnya. Mereka mengukur gejala neurofisiologis yang disebabkan oleh aspartam dan memperingatkan tentang efek neurobehavioral yang merugikan. Saran kami, usahakan untuk tidak mengkonsumsi pemanis buatan. Jika kamu menyukai makanan manis, pilihlah makanan yang mengandung gula dalam bentuk alami seperti buah-buahan. Kesehatan mentalmu dimulai dengan kesehatan ususmu. Jadi, perlakukan dirimu dengan baik dan pastikan kamu memberikan nutrisi yang dibutuhkan otak dan tubuh. Saik to go worse? Pernah nggak sih kamu memperhatikan bagaimana perasaanmu jika mengubah apa yang kamu makan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan. Referensi dan studi yang digunakan telah ditambahkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. See you next time and take care! Terima kasih telah menonton!